Intro Oke, sekarang kita bahas mengenai Yesus Sang Guru Akum Dalam tradisi Yahudi, pendidikan itu sama dengan ibadah Sehingga anak-anak itu dididik mulai dari kecil sampai dengan besar dengan hukum Taurat Supaya mereka hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan Dalam Alkitab, Yesus dikatakan sebagai guru yang akum Dia tidak hanya sekedar dikatakan sebagai anak Allah, juruslamat, atau berat pembebas kita Namun di satu sisi, Tuhan Yesus mengajar bahkan dia dipanggil sebagai seorang rabi oleh murid-muridnya maupun orang banyak Karena Yesus mengajar dengan begitu fasih melalui perumpamaan-perumpamaan dan berbagai teknik yang dia lakukan Sehingga membuat orang tergagung dan orang-orang banyak mengikuti dia Apa yang menarik dari pengajaran Yesus ini Nah, jika kita melihat bahwa gelar rabi dalam masyarakat Yahudi itu merupakan sebuah gelar kehormatan Karena seorang rabi itu mengabdikan seluruh kehidupannya untuk menyelidiki Taurat-Taurat Tuhan siang dan malam Dan mengajarinya kepada generasi-generasi berikutnya Saya akan memberikan sebelas Mengapa Yesus disebut sebagai guru agung Yang dapat membedakan dia dari guru-guru atau rabi-rabi orang Yahudi Maupun guru-guru saat ini Kenapa saya berkata demikian? Karena Yesus ini mempunyai keunikan tersendiri ketika dia mengajar Nah, pertama-tama Yesus mengajar penuh dengan puasa Yesus tidak hanya mengajar Dengan kemampuan akademisinya Dia sudah tahu Taurat Dia menjelaskan sesuatu dengan gampang Karena dia sudah mempunyai konsep Seperti itu guru pada umumnya Dia menyampaikan sebuah teori-teori yang memang dia mengerti Yang orang lain juga bisa menerimanya dengan gampang Dengan memakai berbagai teknik Namun di satu sisi Yesus tidak hanya memiliki sebagai Seorang pengajar yang fahsi Karena kenapa? Yesus mempunyai kuasa Dan itu membedakan dia daripada rabi-rabi Karena para rabi-rabi atau guru-guru lebih mengajari hal-hal yang bersifat moral Tapi mereka sendiri tidak menghidupi ajaran itu Nah, sedangkan Yesus Apa yang dia ajarkan Itu dia hidupi Kedua Yesus mendapat otoritas dari Bapak Bukan dari manusia Pada umumnya Ketika seseorang menjabat sebagai guru Dia sudah menempuh pendidikan Minimal S1 Atau menuju jenjang yang lebih tinggi S2 Untuk mengajar di Bangku sarjana Tetapi Yesus disini Tidak mendapat Otoritas dari manusia Di saat dia mengajari orang-orang yang ada di sekelilingnya Meskipun dia ahli secara gademisi Tetapi Yesus ini memiliki Mandat dari Allah Sehingga ia mampu mengajari penuh dengan kuasa Dimana setiap ajarannya dapat mengubahkan seseorang Jadi Seorang guru Kristen juga pada saat ini Harus menyadari bahwa Menjadi seorang guru itu adalah karunia Tuhan Bukan hanya Karena sudah menaftarkan sebagai Seorang guru ingin mengajar di bangku sekolah SDSNP atau SMA Atau di bangku kuliah Tetapi Seorang guru Kristen harus menyadari bahwa itu adalah Karunia yang diberikan Tuhan Untuk disalurkan kepada orang lain Dengan demikian Dia tidak mengabaikan Apa yang diajarinya Seseorang yang menyadari bahwa Jabatan sebagai guru Status sebagai guru Adalah karunia dari Allah Maka dia akan menggunakan karunia itu Dengan sebaik baik mungkin Ketika dia mengajar tidak asal-asalan Ketika dia menyampaikan Sebuah pelajaran Dia menyampaikannya dengan setulus hati Dengan kasih Nah Ketika Yesus mampu memberikan teladan Dan bukan hanya sekedar berbicara saja Banyak guru hanya mampu mengajari teori-teori saja Sedangkan praktek mereka tidak bisa Dan Yesus juga menjelah para Rabi Yahudi pada saat itu Dimana mereka banyak mengajari teori-teori Tetapi Yesus berkata Jangan pernah kamu teladani perbuatan mereka Tapi ikutilah ajaran mereka Karena ajaran mereka sesuai dengan firman Tuhan Tetapi tindakan mereka Tidak sesuai dengan kebenaran yang telah Tuhan Perintahkan kepada mereka Keempat Yesus memenuhi kebutuhan orang yang diajarinya Inilah hal yang terpenting sebagai seorang guru sebenarnya Dia mampu melihat kebutuhan orang-orang yang diajarinya Di saat Yesus mengajar Dia tidak hanya sekedar menyampaikan Oh ini kebenaran, ini kebenaran Ini yang harus kamu lakukan Tidak hanya sekedar itu sebenarnya Kenapa? Karena Yesus mengajari juga Hal-hal yang baik, yang berkuasa Dan itu mengubahkan kehidupan orang Misalnya saja ketika Yesus menyembuhkan Orang lumpuh Menghibur yang berduga cita Misalnya di Yohani 11 Bagaimana Yesus menghibur Martha dan Maria ketika Lajarus meninggal Dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya Jadi seorang guru sebenarnya tidak hanya sekedar menyampaikan teori-teori Tetapi Dia mampu menyembuhkan, menghiburkan, dan menguatkan audiensnya Dia mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang memang diajarinya Dengan demikian dia disebut sebagai guru sejati Lima Inti ajaran Yesus yaitu keselamatan Kehidupan kekal Bukan hanya kepentingan kehidupan saat ini Banyak guru mengajari Hal-hal yang bersifat Sementara Tetapi Yesus Menyampaikan sebuah pengajaran yang besar Yang berguna juga untuk kehidupan yang kekal Yaitu pengenalan akan Allah Nah inilah yang kekurangan di Bangku-bangku sekolah sebenarnya Ketika seorang guru itu mengajar Dia harus meramu nilai-nilai kehidupan yang kekal itu dia Supaya masukkan ke dalam pelajaran yang disampaikannya Sehingga anak-anak itu tidak hanya mempergunakannya untuk kepentingan saat ini Tapi dapat membuat dia juga melihat kehidupan yang kekal di kemudian hari Pengajaran Yesus tidak hanya sekedar moral Tapi berkaitan dengan keselamatan Sehingga inti dari penyampaian Tuhan tentang ajaran-ajaran yang disampaikannya Adalah kerajaan Allah Berita keselamatan Injil kebenaran Yang dapat membuat seseorang itu bertobat Dan berbarik kepada Allah Sehingga dia hidup menurut hukum-hukum Tuhan Yang keenam Yesus menggunakan Tempat yang tepat Bukan tempat yang nyaman Di sini kita melihat bahwa Salah satu keunikan Yesus dari guru-guru Yang lain bahkan guru-guru sampai saat ini Yesus itu Dia sangat enjoy sekali dengan segala tempat Pokoknya itu nyaman Dia beritakan firman Allah Yang dia gunakan Misalnya dia mengajar di rumah Di bukit, di atas perahu, di rumah ibadat Atau di jalan-jalan Dia mengajari orang Dia tidak pilih tempat Oh ini tempat yang bagus Seharusnya seorang guru juga harus seperti itu Dia harus mencari tempat yang tepat Bukan tempat yang nyaman Misalnya dia harus mengajar di tempat yang berasai Yang dingin Fasilitasnya bagus Dia baru mengajar Bukan seperti itu Yesus mengajari bagaimana seorang guru itu Sebenarnya harus dapat menyalurkan ilmu itu Dalam berbagai situasi dan dalam berbagai tempat Pokoknya tempat itu tepat untuk menyampaikan kebenaran Ketujuh Yesus profesional saat mengajar Saudara Jika kita ingin menggeluti sesuatu Kita harus juga profesional Yesus profesional di saat mengajar Dan itu terbukti sekali Di saat dia diganggu Oleh orang-orang lain Dia tidak tergitu saudara Dia tetap mengajar Misalnya di Markus 9 ayat 35 Yesus itu tidak mau Diganggu oleh orang-orang yang Ingin mengacaukan apa yang diajarkannya Dia tidak mau Ada yang membatasi dia untuk mengajar Dia tetap fokus mengajar Sebab itu tujuannya Untuk mengajari hal-hal yang baik Yesus mengajar dengan menggunakan sarana yang natural Nah ini sebenarnya Kelebihan Yesus di saat mengajar itu Dia menggunakan sarana-sarana yang natural Tidak harus Sekarang seorang guru itu harus membeli Alat-alat yang baik Yang mahal Yang memang membuat anak-anak terkagum Atau orang-orang yang diajarinya terkagum Tetapi Yesus disini menggunakan sarana-sarana yang natural Dan itu bersifat Sangat sederhana sekali Dan ada di sekeliling mereka Misalnya Surgala Dia menggunakan Perempaman tentang pohon arah Bahkan cara hidup seseorang Misalnya tentang ragi Dia selalu menggunakan itu Dia menggunakan sarana-sarana Yang memang sudah disediakan alam Nah inilah seharusnya yang patut Dicontoh oleh guru-guru Bahwa dia mampu untuk menggunakan sarana yang natural Untuk menyampaikan materi Sehingga Anak-anak itu Atau orang-orang yang diajar itu Dapat melihat Bahwa Allah itu Begitu luar biasa Menciptakan alam semesta ini Dengan demikian Kita dapat belajar Dalam berbagai Ciptaan Tuhan ini Sebab dari ciptaan itu Kita dapat belajar Untuk mengenal Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Kesembilan Yesus guru sejati Artinya bahwa Yesus Sebagai guru Tidak hanya sebagai Profesi saja Tetapi itu jati dirinya Maksud jati diri disini Lebih kepada Bagaimana Seorang guru itu Menanamkan nilai-nilai kehidupan Di dalam diri anak Sehingga anak itu Dimanusiakan Untuk Kepentingan Orang lain Yesus memberikan Benih-benih Kehidupan Ajaran-ajaran yang baik Kepada Audiensnya Dengan demikian Audiensnya juga Dapat menyampaikan nanti Kepada keluarga Atau kerabat Bahkan sahabat-sahabat mereka Dengan demikian Adanya disini Pelipat gandaan murid Atau pelipat gandaan Ajaran itu Sehingga Mencangkup Semua Atau Orang-orang yang ada Di sekitarnya Sepuluh Yesus mencari murid Bukan dicari murid Pada umumnya Murid-murid Pasti ingin Mendaftar ke sekolah Mencari guru Mencari tempat sekolah Yang baik Dan itu sudah umum Di kalangan kita Saat ini Tetapi berbeda Dengan Yesus Yesus itu mencari Muridnya Bukan dicari murid Ini sebenarnya Yang harus ditanamkan Dalam diri Seorang guru Bahwa dia harus Proaktif Dalam mencari murid Supaya apa Supaya Murid-murid itu Merasa Bahwa dia Begitu berharga Dan terutama Murid-murid itu senang Bahwa dia dapat belajar Dapat diterima oleh gurunya Dengan demikian Dengan demikian seorang murid Merasa dirinya bukan hanya Segedar Sebagai seorang pelajar Tapi mempunyai tempat yang spesial Di mata guru Untuk itu Carilah murid Jangan murid mencari Anda Sebelas Yesus mengajar Tanpa membeda-bedakan orang Ini hal yang Alam terpenting Di saat seorang guru Mengajar Dia Harus Bisa Mengajari Orang Tanpa Pandang Oh saya mengajar Ini karena dia gaya Ini Saya senang kepada Ini karena dia pandai Tidak seperti itu Yesus mengajari Setiap orang Dia tidak membedakan Oh ini Orang baik Ini orang jahat Tidak seperti itu Dia menabur Firman Allah Kepada setiap orang Karena itulah Tujuan dia datang ke dunia Supaya orang-orang Yang diajarinya Dapat mengenal Allah Nah ketika juga Seorang guru mengajar Tujuannya yaitu Mengubahkan kehidupan Anak itu Menanamkan nilai-nilai Kehidupan Di dalam diri anak itu Sehingga dia tidak perlu Membeda-bedakan Oh ini anak Perak Oh ini anak Mutiara Oh ini anak Penjabat Tidak seperti itu Kita harus memandang Anak itu sebagai Seorang yang berharga Dia makhluk ciptaan Tuhan yang paling berharga di lu Dengan demikian Dapat Mengajari anak itu Dengan baik Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe Bahkan jika Anda Menyukai video ini Tolong share kepada teman-teman yang lain Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung Memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini